Saudara seorang siswa SMA swasta di Tangerang Selatan, Banten, menderita luka memar dan juga luka bakar, saudara, di sejumlah anggota tubuhnya akibat menjadi korban perundungan kakak kelasnya. Kasus perundungan ini telah dilaporkan orang tua korban ke polisi. Kami sengaja tidak menayangkan secara utuh visual ini, saudara, karena melihatkan dari laki yang tidak terpuji. Korban yang merupakan siswa kelas 10 SMA swasta di Tangerang Selatan ini dirundung sekelompok siswa lain dan mendapat tindak kekerasan. Korban kini menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengalami sejumlah luka memar dan luka bakar di beberapa bagian tubuh akibat perundungan ini. Kasus ini, saudara, kini tengah didalami oleh unit PPA Satreskrim Polres Tangerang Selatan. Untuk orang tua dari korban sudah melaporkan secara resmi ke Polres Tangerang Selatan yang saat ini kasusnya dalam proses penanganan unit PPA Satreskrim Polres Tangerang Selatan. Ini kan informasi berada, Pak, kalau diduga pelaku merupakan anak publik higur. Ini gimana, Pak? Untuk itu, untuk siapa-siapa pelakunya atau yang berbuat terhadap korban, kita masih proses penyelidikan terhadap kasus tersebut. Saudara aksi perundungan terhadap siswa SMA swasta di Tangerang Selatan, Banten ini dilakukan di sebuah warung dekat sekolah. Menurut pemilik warung, korban dan para pelaku perundungan ini sering berkunjung ke rumah ataupun ke warung, seusai pulang sekolah untuk makan dan bercengkrama. Namun, pihaknya tidak mengetahui jika terjadi perundungan maupun tindak kekerasan di warungnya tersebut. Saudara aksi perundungan bersama ataupun aksi perundungan sesama anak bukan kali pertama terjadi. Lalu sebenarnya apa yang menjadi pemicu aksi perundungan anak ini, kita bahas bersama dengan psikolog Intan Erlita yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, Mbak Intan. Selamat malam, masyarakat, rapat aman. Baik, Alhamdulillah. Mbak Intan kalau melihat kasus ini, miris sekali ya. Ini adalah salah satu sekolah, bisa dikatakan sekolah elit begitu di daerah Tangerang. Sebenarnya apa yang Anda lihat yang menjadi motif sehingga akhirnya memicu terjadinya aksi perundungan sesama anak, sesama teman. Bisa dikatakan ini mereka sebenarnya adalah teman sekelas atau teman satu sekolah? Ya, kalau kita lihat dari usia ini kan ini anak-anak remaja ya. Dimana anak-anak remaja itu adalah anak-anak yang sedang mencari ide kita ini. Jadi kemungkinan besar ya, kemungkinan besar anak-anak keusia ini kenapa melakukan kemudian itu karena mereka ingin menunjukkan kekuasaan atau kontrol pada lingkungan. Jadi mereka ini adalah usia-usia dimana butuh selalu mereka mendapatkan pengakuan. Pengakuannya bukan hanya dari setelinder, tapi dia ingin diakui oleh orang-orang di sekitarnya. Tentunya ya itu tadi ya, dari lingkungan sekolahnya juga gitu. Sehingga ada hal-hal yang menjadikan mereka ingin mendapatkan kekuasaan, kontrol, popularitas, kemudian mencari perhatian dengan cara yang salah. Nah ini akhirnya terjadi penggulian karena mereka menginginkan pengakuan tadi, tapi dengan cara yang salah. Mengingin mendapatkan pengakuan dengan cara yang salah begitu. Peran sekolah Anda lihat seperti apa di sini? Nah ini dia, mirisnya adalah ini dilakukan di satu, maksudnya mereka sama-sama di sekolah yang sama gitu. Dan kalau saya sempat cek tadi lihat gitu, itu penggulian yang cukup mengarah ke ranah hukum ya. Karena cukup banyak dilakukan oleh rame-rame, korban yang satu, dan terserah sentifiknya lumayan terlihat tadi. Jadi kalau saya lihat ini adalah sebuah kecolongan bagi tiap sekolah ya. Artinya di sini sangat terlihat bahwa karakter dari sekolah itu juga cukup perlu dipertanyakan. Di mana keamanannya, di mana pelindungannya. Sehingga bisa menjadi perundungan yang bisa mengatakan fatal. Dan ini kalau telat aja ini bisa mungkin menimbulkan hilangnya nyawa gitu ya. Jadi artinya ya sekolah juga perlu dipertanyakan bagaimana dia menjadi karakter dari siswa-siswa di sekolahnya. Tadi yang Anda sebutkan karakter sekolah, seberapa besar ini akhirnya berpengaruh pada sikap, karakter seorang anak, ataupun sekelompok remaja begitu sehingga akhirnya perundungan ini rentan terjadi? Sangat penting ya, karena gini, peran sekolah itu besar. Jadi artinya ketika kita menyekolakan anak itu kan bukan semata-mata mereka pindah secara angka ya gitu ya. Tapi bagaimana karakter itu terbentuk. Dan membentuk karakter ini harus ada tiga hal yang bersinergi. Yaitu pihak sekolah, pihak orang tua, dan siswa itu sendiri. Ketika ini terjadi di sekolah, tentu yang akan menjadi pertanyaan adalah bagaimana keamanan di situ gitu. Terus bagaimana pihak sekolah menjelaskan atau memberikan awareness kepada siswanya mengenai perundungan itu apa? Dan kenapa harus menghindari perundungan? Ini kan harus adanya awareness ya. Kemudian yang ketiga adalah tentunya pasti, ini sangat sudah pasti gitu. Di usia-usia itu anak ini pasti bertompok. Mereka akan bermain dengan orang yang mereka merasa fight-nya sama. Itu sangat wajar. Nah sekolah harusnya sudah mulai melihat nih, di mana yang fight-nya kira-kira akan memberikan hal negatif, tentunya itu mendapatkan perhatian khusus. Walaupun, saya katakan ya walaupun gitu. Belum tentu mereka akan semina. Tapi mereka mendapatkan perhatian khusus, karena mereka ini mempunyai rasa yang sama yang mendapatkan pengakuan. Masalahnya kalau sudah terlihat progenya ini, ada tokoh muka ini yang halnya negatif, hal-hal ini yang terjadi gitu. Karena kan usia itu di era teritori penting ya. Pengakuan bahwa siapa yang paling megang diangkatan itu penting gitu. Nah itulah yang kadang-kadang akhirnya menjadi lolos ketika kontrol dari pihak sekolahnya juga lemah. Seperti yang tadi disebutkan ya, dan kita lihat bersama di pemberitaannya, bahwa yang melakukan perundungan ini tergabung dalam sebuah geng begitu, kelompok sekolah. Apakah terbentuknya geng sekolah ini juga bisa menjadi salah satu faktor begitu, akhirnya memunculkan aksi perundungan? Jadi kalau saya bilang, ini bukan tentang gengnya atau kelompoknya gitu ya. Jadi banyak juga kok kelompok atau geng yang mereka positif gitu ya. Tapi ini tentang siapa orang-orang yang ada di dalamnya. Kemudian bagaimana dilakukan setiap kelompok itu dalam usia-usia mereka, kalau kelompok usia berapapun itu punya karakter dan punya warna. Maka tadi saya bilang, sekolah harus punya perhatian tinggi. Mana nih kelompok atau geng yang kiranya akan munculkan hasil negatif. Nah itu harus mendapatkan perhatian khusus sebelum simbolnya hal-hal gitu secara gitu. Jadi geng itu nggak selamanya negatif. Ada juga yang positif. Kalau dibilang bahwa sekolah harus punya perhatian khusus begitu, dengan kata lain, dengan adanya kejadian ini, bisa diindikasikan ada kelalaian begitu dari pihak sekolah? Ini kalau menyalakan satu pihak sih, saya rasa nggak fair ya. Artinya pihak sekolah pasti ada kelalaian di sini ya. Tapi kita juga harus bertanya, bagaimana lingkungan di keluarganya bagi para pelaku gitu kan. Terus bagaimana nih karakter si korban ini juga bagaimana? Artinya bukan menyalahkan si korban, yang bukan sebaik kalau kita mau berkiketir ya. Pelaku dan korban ini sama-sama korban sejatinya gitu. Si pelaku, kenapa dia bisa memiliki temannya sampai sebegitu sadirnya gitu ya, karena dia tidak terlaki empati dan simpatinya. Pertanyaannya, kenapa sampai seorang anak nggak punya simpati dan empatinya? Nah simpati-empati kan bukan teori, tapi praktek, ya kan? Nah ini kita akan balik lagi, gimana background di keluarganya? Jadi artinya, ketika terjadi suatu perundungan, ini tentu bukan hanya satu pihak aja, misalnya pihak sekolah yang bukan, tapi semua pihak harus sadar bahwa, ini kita kelolosan sama-sama. Baik, terima kasih Mbak Intan Erdita, psikolog yang telah bergabung bersama kami dan memberikan persepsinya terkait dengan aksi perundungan yang dilakukan oleh geng sekolah. Salam sehat Mbak Intan.